Hai ada guys lo tikus voting Hero ikin her panggil saja bintang soya udah lama gua enggak bikin series lr-d-talk jadi buat para subscriber baru gua kalau kalian tanya lr-d-talk itu serius apa ya intinya tuh lr-d-talk tuh gimana ya kayak gua menyampaikan keluh kesah gua atas masalah yang terjadi di dunia sosial media Indonesia terutama platform YouTube ya singkatnya mirip podcast cuman gua sendiri enggak ada orang yang gua ajak omong alias disini aku cuman ngebacat aja udah bisa intinya itu doang sih ya konten yang paling enggak penting juga sih Oke jadi hari ini gua pengen ngasih keluhan seputar dunia MPL Indonesia ya bagi yang kalian enggak tahu MPL itu apa ya harusnya orang tahu sih tapi kalau yang enggak tahu MPL itu adalah salah satu ajang kejuaraan di mobile mobile Legends benteng dan berhubung gua adalah seorang pemain mobile Legends jadi gua kadang-kadang tonton MPL Indonesia untuk mendukung tim favorit gua tim favorit gua apa yaitu alter ego nggak usah komen panik-panik nggak karena sekarang hal itu terdengar mulai norak ya jadi stop it jadi eh setiap gua kalau nonton MPL Indonesia ada satu jenis komen yang isinya tuh parah banget ganggu banget tapi selalu ada Yap itulah yang bakal jadi topik hari ini yaitu komen Nansara dan rasis selama MPL Indonesia kalau kalian juga penikmati mobile Legends kalian nonton live-nya MPL Indonesia pasti kan ada live chat tuh nah live chatnya itu kalau kalian lihat ya pasti akan ada di satu masa dimana orang-orang itu komen Sarah atau rasis padahal tuh nggak ada yang mancing gitu loh ya dia juga sih yang mancing intinya tanpa alasan tiba-tiba komen Sarah komen rasis kalau mau lihat contohnya ya gua bakal tampilin tapi gua bukan salah satu yang udah di golongan mereka jadi jangan tersinggur gua bakal anak tapi dia aja disini nih contohnya tuh ini 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 dan masih banyak lagi well gua sangat terganggu dengan komenan itu dan mungkin dari kalian bakal menyuruh gua bang kenapa live chatnya nggak ditutup aja tol simple masalahnya tuh bukan itu karena alasan gua nonton live itu bukan cuman buat lihat replay dari pertandingan tim favorit gua ya alias gua juga pengen lihat live chat tuh buat lihat sekompetitif apa sih fansnya ya intinya suasananya berame aja gitu cuman rame nya tuh bukan rame yang positif ya ternyata tapi rame yang negatif komenannya antara ya dari season lalu udah diperburuk sama datangnya karbitan-karbitan ya dan sekarang ditambah komenan Sarah dan juga rasis berhubung harusnya kan sekarang udah harusnya kan udah bulan Ramadan kan udah bulan puasa tapi masih ada aja gitu loh komenan-komenan kayak gitu maksudku lah apa faedahnya orang-orang tuh komen kayak gitu mungkin kecilnya bukan dikasih susu asli ya kali orang-orang kayak gitu nyetotnya nyetot oli bekas masalahnya tuh etikanya tuh nggak ada menurut gua tuh mentang-mentang apalagi simbol-simbol kayak gini kayak simbol salib gitu itu sering dimain-mainin itu not fun bro it is not fun apalagi yang aduh gua bahas kayak gini maksudnya sensitif sih tapi ya gimana lagi kan ya komenan kayak-kayak gitu tuh meresahkan lah meresahkan banget itu cuman jujur tapi kalau gua lihat orang-orang komen kayak gini bukannya marah sama orangnya justru gua kayak merasa kasihan entah dia di lingkungannya itu nggak diperhatiin atau emang dari kecil itu nggak dididik atau gimana kan kita nggak tahu kan tapi caranya itu salah banget dan gua nggak mentoleransi hal tersebut biasanya kalau gua ada komenan-komenan kayak gitu akunnya biasanya gua laporkan dan yang masih bikin gua gedeg adalah pihak MPL Indonesia tuh diem aja gitu loh dan ya untuk pihak MPL Indonesia sendiri mungkin boleh untuk ya dibatasi lah setidaknya chatnya misalnya satu chat itu dibatasi ya setiap 30 detik atau setiap 1 menit jadi orang-orang yang mau komen saratorasi situ bisa diem gitu loh bisa pikir-pikir juga kalau mau komen nggak bisa komen senasi datoh dan ya dengan adanya bulan Ramadan ini yang bisa dibilang bulan suci bagi agama Islam gua harap besok Jumat alias week terakhir MPL Indonesia bapak klasmen itu udah nggak ada komen syarat dan rasis lagi ya amin oke sekian dulu bacotan gua makasih udah dengerin gua ngomong nggak jelas hari ini jika kalian suka dengan video gua dan jika kalian pengen ngasih kritik tertentu atau request video bisa komen di bawah jika kalian suka dengan video gua don't forget to like share comment dan subscribe channel gua Lordiqus 1408 dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ayam Lordiqus 1408 in here keep smile have a nice day see you next time and good bye ciao